Wa farduhu lan utayu farduni adus Ayil ghusli tegesi farduni adus Iku say'ani ono rong perkoro Akhatuhuma utayu salasi jini say'ani Iku niyatu rof il jinabati utawa janabati Niat ngilangi jinabat Kangusopo lil junubi katue wong singjo junub Awil khaydi utawa ngilangi khed Lil khaydi kangguni wong sing khed Ayy rof i hukmihi tegesi ngilangi hukume khed Adapun fardunya mandi, ini ada dua Yang pertama adalah niat menghilangkan jinabat Bagi siapa? Bagi orang yang junub atau perempuan yang khed yang sudah suci Jadi hukum khednya itu dihilangkan Jadi rof u hukmihi Biar gak jadi khed lagi Gitu loh Au niyatu ada i fardil khusli utawa niyat nekani farduni adus Au rof i khedasin utawa ngilangi khedas Awil toha roti utawa niyat sasuci Anhu sangking khedas Au ada il khusli utawa nekani adus Jadi niatnya itu banyak Ada niat melakukan atau mendatangi atau melaksanakan mandi wajib Atau niatnya karena menghilangkan khedas Bagi orang yang khedas besar Atau memang sasuci gitu aja Terserah mandinya niatnya seperti apa Jadi niatnya harus jelas Kalau kamu menghilangkan khedas Niat ingsun ngilangi khedas Niat ingsun ngilangi jinabat Lanek niat ingsun adus Ngerudok gak sah Pahamah Maka khedmu atau khedasmu gak hilang Kalau cuma niatnya mandi gitu saja Wajib bulan wajib Apaan takuna yenta ono Apaan niyatu niyat Iku makrunatan den barengi Utawa den barengake Bi awalihi kelawan kawitani huslun Ayil husli tekesi kawitani basuh Yakni ngarepake sopoki musenef Bi awalihi masulin kelawan Kawitani angguto sing diwasuh Minal badani sangking badan Nah Wajib bagi orang yang mandi Itu niat Nah niatnya itu ketika kapan Ketika bersamaan dengan air Nempel di badan Entah itu badan mana dulu Badan atas atau badan bawah Begitu air nempel Seketika itu niat Jadi awal anggota badan yang kena basuh Yaitulah Dibarengi dengan niyat Walau min asfalihi Lan senajan Iku sangking arah ngisore Badan Walaupun Kamu itu mandi Yang kamu siram dulu adalah Anggota badan yang bawah Gak masalah Jadi disini gak ada aturan Harus anggota badan atas dulu Kepala Atau pundak Atau dada Atau kaki Ini gak ada masalah Mana dulu yang kamu awali Ya disitu Disitu itu mulai Niat Man Mandi Niat kamu apa Niat kamu mandi sunat Atau mandi wajib Atau menghilangkan khadas Itu harus jelas Gitu Nah Falaunawa Mongkolamun niat Sapa siman Bada husli cusin Sakmarini Basu cus Nangoten Wajabah mongko wajib Opo iadatu huslihi Baleni Basu cus Jadi seumpamanya Kamu itu niat Lupa Di awal Membasu Membasu Anggota badan Pokoknya mandi gitu aja Begitu mau selesai Kamu baru ingat loh Saya belum niat Maka ulangi lagi mandinya Membasu cus Cus yang sudah Kamu basu tadi Dibasu lagi Harus diawali niat dulu Walau Nawa Lelamun niat Sapa siman Raf'al jinabati Yang ngilangi jinabat Kemudian Wa khosalah Lan basu Sapa siman Ba'dol badani Yang setengah badan Suma nama Suma nama Nulitu uru Sapa siman Pastai kodoh Mongkotangi Sapa siman Warodah Lan ngarapagi Sapa siman Huzlal bagi Huzlal bagi Yang basu Keri-kerine Sekeri-kerine Sekeri-kerine Nunggu ten Lam yahtad Mongkot Ora butuh Opose Huzlun Ila iadati niati Maring baleni niat Kitab ini Masih menyinggung Teman kita Ya Lutfi Ambit Amin Ya Sangking ngantuan Mandi Aku gak mempan Jadi Ditinggal-tengah Mandi Ngantuk Ngantuk Tapi sudah basu Sudah basu Dapat separuh Atau cuma Dapat kepala saja Ya Dapat kepala Masih dapat kepala Mandinya itu Semuanya belum Angop Ngantuk Ya sudah Selesai Lalu dia ke kamar Tidur Nah setelah tidur Dia ingin Meneruskan Mandi itu tadi Tadi kan Kepalanya sudah Selesai Tinggal Dada dan Kaki semuanya Itu tangan Semuanya Lalu dia lanjutkan Seperti itu Apakah boleh Boleh Dan itu Gak perlu Mengulangi niat lagi Karena niatnya Sudah Awal tadi Wasani Himalan Utawi Nomor Lurone Sayani Ikutak Mimu Duhiri Badanin Ngeratani Eng Joboni Awak Duhiri Badan Hatal Adfari Sehingga Biro-biro Kuku Wamalan Perkoroh Takhtaha Kang Onok Nisore Adfar Allah Ya Rabia Karim Nomor Dua Daripada Fardunya Mandi Adalah Meratakan Kesekucur Tubuh Semuanya Mana Badan Yang Biasanya Bisa Terlihat Dengan Zohir Mata Pokoknya Diluar Jasad Itu Jasad Itu Yang Luarnya Terlihat Mata Itu Harus Terkena Air Semua Diratakan Dikosok Ini Diratakan Semua Baik Kaki Kaki Semuanya Sehingga Sampai Kuku Dan Di bawah Bawahnya Kuku Itu Juga Harus Dibasai Dengan Air Jadi Harus Gini Jadi Kemudian Ini Semuanya Ini kan Lipatan Lipatan Nah Ini Kalau Secara Kita Begini Atau Begini Gitu ya Biar Terkena Air Semua Bama Nah Wasari Lan Rambut 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 Juga Gitu Harus Dibasai Harus Terkena Air Do Hiron Wabatinan Do Hiron Indalem Jobone Wabatinan Lan Indalem Jeruni Lado Air Batin Harus Dibasuk Rambut Itu Walaupun Tebel Rambut Ya Siram Aja Nanti Kan Terkena Kulit Terkena Rambut Semua Pokoknya Rambut Yang Dilihat Mata Bisa Bisa Dilihat Mata Yaitu Harus Dibasuk Min Nakhwi Mambiti Syaratin Saking Sepadani Gon Jukule Rambut Zalat Kang Ilang Koplah Ghusliha Ing Dalem Saturung Basu Ing Syarah Wasomakhin Lan Bolongan Kuping Termasuk Lobang Lobang Kuping Itu Harus Kena Air Wafar Jim Ro Atin Lan Far Jini Wong Wedok Ini Mulai Lutfi Indah Julusiha Ketika Nalikane Longguni Mar'ah Ala Kodamai Ingatasi Delamaan Lurune Mar'ah Mana Farji Perempuan Yang Harus Dibasuk Ketika Kamu Dihadapan Perempuan Kemudian Perempuan Mekokok Terlihat Oleh mata Ya Itu Yang Dibasuk Gitu Ya Lah Prakteknya Bagaimana Pokoknya Jika Perempuan Duduk Kemudian Dibenggangkan Dan Terlihat Melapok Ilusi Ini loh Ilustrasi Ini Luar biasa Ini Ini Jadi Duduknya Lutfi Jika Perempuan Itu Begini Terlihat Ya Itu Yang Dibasuk Gitu Lihat Yang Nggak Terlihat Nggak Usah Nggak Usah Nggak Perlu Biasa Pokoknya Jobo Paham Paham Lebih Lihat Sek Takai Waktu Banyak Nase Rewangan Kulit Kulit Apapun Itu Di kulit Kalian Di Badan Kalian Ada Apa Itu Belan-Belan Kulit Atau Lobang-Lobang Kulit Semuanya Harus Terkena Terair Termasuk Lagi Punya-Punyakit Cacar Semuanya Harus Kena Air Tapi Nggak Usah Cacarnya Harus Kamu Pecel Dulu Terus Cacarnya Cacar Ibarat Kayak Nana Atau Saya Nggak Tahu Cacar Seperti Apa Ibarat Kalau Nana Atau Udun Ya Cukup Dilubah Seluarnya Tapi Kalau Udun Atau Cacar Tadi Pecah Dan Apa Itu Nutup Kulitnya Kulitnya Udun Tadi Nutup Nggak Usah Dimasuki Air Nggak Perlu Cukup Diluarnya Saja Jadi Nggak Usah Dipaksa Kalau Memang Kulitnya Sudah Menutup Ya Basuh Luarnya Saja Nggak Wajah Rumulan Haram Apu Fad Kul Mul Nyue Kulit Kang Wis Rabat Segalah Kalau Memang Kulitnya Seperti Itu Nggak Usah Dibelah Nggak Usah Di Mrodol Nggak Buru Sakit Itu Ya Kalau Sudah Nutup Ya Sudah Nggak Usah Dirobek Kemudian Wama Lan Perkoro Seng Harus Dibasuh Maneng Wama Lan Perkoro Takhtak Kulfatin Kang Onok Nisore Kulfah Kulup Jadi Nak Wung Sunat Iku Pucu E Bias Nak Dorung Sunat Pucu Iku Ngincup Nah Itu Ketika Mandi Harus Ditarik Sret Sampai Ke Atas Semua Dan Terkena Air Gitu Kayak Kondor Sunat Minal Aklavi Sangking Wong Sing Dorung Su Sunat Harus Seperti Itu Fajib Bumongko Wajib Oboh Us Lubat In Basuh Bat In Kulfah Nginc Maka Kalau Orang Yang Belum Sunat Dibawah Kulitnya Kulfah Kulup Itu Tadi Harus Dibasuk Diangkat Sedikit Biar Semuanya Terlihat Lian Naha Kron Sat Temen Kulfah Iku Mustahik Kotul Izalati Ngekhaidi Ilangi Jadi Kenapa Kok Anak Berum Sunat Harus Dipaksa Untuk Menaikan Ke atas Dan Airnya Biasa Masuk Ya iyalah Karena Apa Yang diangkat Itu Mestinya Harus Dipotong Kenapa Terung Sunat Jawa Jawa Sunat Umurnya Biasa Aku Biasa Sunat Umur 5 Makhlis Umur Tulung Bolo Ya Jadi Sunat Sekarang Gaya Ngekrento Labat Ini Sarin Duduk Jurni Rambut In Akodakang Bundeli Opposisi Sar Binafsi Kelawan Abadawak Dewini Sar Bukan Memaksa Untuk Menyiram Rambut Yang Dengan Sendirinya Bundeli Sulit Untuk Dilepaskan Biasanya Orang-orang Yang Pakai Sistem Apa Jangan Regi Enggak Menggimbal Dengan Sendirinya Ini Harus Sendirinya Loh Gimbal Saya Gak Dengan Sendirinya Dipolah Nah Itu Tetap Disiram Wain Kasuro Lassana Jantau Aki Prosesar Terus Mare Gano Walaya Jipulan Ora Wajib Oppo Mad Mad Tun Kakemu Was Dinsakun Lan Nyes Banyu Mareng Irung Bal Yukro Balik Den Makro Hake Oppo Tarkuhuma Ninggal Engkarone Mat Mad Mad Land Istinsak Adapun Ketika Mandi Tidak Ada Kewajiban Untuk Berkumur Dan Nyes Banyu Mareng Irung Tapi Jika Kamu Tinggal Hukumi Makro Berarti Bagus Berkumur Sekalian Ya Walaupun Tidak Wajib Berkumur Dan Nyes Banyu Mareng Irung Biar Terkena Semuanya Nah Wala Yajibu Terus Bimain Tuhurin Kelawan Banyu Tuhurin Kang Suji Namanya Jaber Kumur Dan Nyes Banyu Mareng Irung Ya Harus Dengan Air Yang Su Suji Masuk Konek Atus Gajeding Kemu Ambe Peceren Wa Marra Terus Kelawat Apa Nyes Sambil Kelakuan Iku Yadur Bahaya Apa Taghuyur Ma'i Awai Banyu Taghuyur Kelawan Awah Doro An kang bahayai walau bimah lansenajan kelawan perkoro ala lutwi kang ono ingatasi anggota khilafan khalil layani liljam imaring sekabeni ulama nah mandi itu tidak sah jika air yang buat kamu mandi itu bisa berubah walaupun berubahnya itu ada di tubuh kalian sendiri katakanlah mukhlis mandi dengan air yang bening ketika air itu disiramkan di tubuh jadi buddha sangat anu jadi jadi hitam itu kan kepengaruh dengan kulitnya nah dengan bolote ini enggak tahu bolot gitu nah itu enggak boleh enggak sah mandi kayak gitu harus memakai air yang enggak berubah paham sama-sama bening ya bening ya bening warnanya bote ya bote soklat dia soklat tapi kalau aslinya bening kemudian kamu siramkan ke tubuh ketika mengalir di tubuh itu tiba-tiba berubah agak merah atau agak soklat itu enggak bisa karena berubah sudah tahu yur sing doron itu berubah yang yang apa yang bisa menyebabkan tidak sahnya mandi wayak filan cukup opodonu umumihi nyono ngeratani mak ayilmai dikasi banyu alal basorti ingatasi kulit wassari lan rambut wa ilam yatayakonhu lasna janto orang nyakinaki sapusiman ing umumah ketika mandi kamu itu dengan cara meyakini sudah rata itu sudah cukup jadi sudah kamu siram sudah rata terus kamu ragu rata apa enggak ya sudah anggapnya rata jadi berprasangka bawa rata gitu aja baik kulit rambut dan semuanya itu sudah enggak apa-apa balayaji pun mengkora wajib opo tayak kunu umumihi nyakinake ngeratani banyu enggak ada kewajiban untuk meyakini bahwa sudah rata enggak ada kewajiban dengan dengan prasangkaan gitu aja balayaji balayi cukup opo gula batu ngelendiyeh penyono bihi gelawan mak ngeri kene umumah umum ngeri kene dengan cara berprasangka itu sudah cukup kalau wudu'i gaitinnya wudu wasunna wallahualam wassalam kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja nanti saya save lalu nanti akan terhubung ke WA saya insyaallah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya buat para donator saya sangat terima kasih insyaallah barokahnya manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti jangan khawatir nama kalian tidak akan saya lupakan selamat menikmati explикvest kasas selamat menikmati terima kasih sabar tatu sal abun lasta lasta urin грub Где da da Sub indo by broth3rmax